kecewaan terhadap istri dari Angliya sebagai adik IPA saya bener-bener kecewa banget bener-bener kecewa karena apa secara nggak langsung saya kan adiknya Almarhumah Sapria kenapa Kak Imah menikah dengan orang lain kenapa nggak ada mak adiknya kenapa kok Kak Imah nggak ngundang itu kecewaan saya kenapa saya nggak dikabarin kalau kakimah tuh mau menikah kenapa Kak Imah nggak mengabarkan saya kalau Kak Imah tuh mau lamaran sebenarnya kita memang depan-depanan ya rumahnya ya apalagi hampir setiap hari kita ketemu ya kan apalagi kita mau hampir setiap kali ketemu Kak Imah ya kenapa kok nggak ngabarin apakah saya punya salah apakah saya punya dosa apa sama beliau gitu sampai nggak ngabarin kalau soal masalah nikah nikah memang ya fair-fair aja bener nggak sih namanya jodoh rezeki maut udah ada yang mengatur kita nggak bisa yang namanya melawan takdir kayak sih ngedukung dan nikah cuman yang nggak mendukungnya itu bisa nggak sih sabar dulu nunggu setahun Almarhum sebetulnya itu pertama dan kedua kenapa nggak ngundang tapi udah berapa bulan sih atas kepergian Almarhum masaknya Almarhum baru bulan tanggal 10 Mei Almarhum ini tanggal 10 Mei berarti kan ini bulan belum setahun baru jadi istrinya Almarhum ini 7 bulan lamaran pas selang sebulan dia menikah jadi kan berarti kan belum Almarhum baru 7 bulan meninggal dia udah lamaran berarti kan ada kedekatan kan sebelumnya iya gitu jadi saya merasa saya loh yang tiba-tiba saya adik aja lah adiknya yang tiba-tiba kerja bareng ngerasakan sama-sama bareng kok bisa kayak masih kayak gitu itu aja sih tanggapan jati saya nih saya aja masih masih berasa loh tunjuk saya masih berasa di penjelangan masih berasa bener-bener nggak percaya amal mudah-mudahan masih berasa orang-orang harus tiba-tiba wajar memang saya nggak menyelamatkan penyelamatkan penyelamatkan aja biar ada penyelamatkan anaknya saya setuju dengan itu kenapa anak yang pertama tetapi artinya keluarga nggak ada yang dikasih tahu langsung tiba-tiba merdua Kalau sejujurnya, ada yang gak setahu, cuman kakak kewek, kakak saya kewek, itu doang, yang lainnya gak sayang, kalau diundang, itu aku nangkat WhatsApp, namanya Dede ya, wasang undang, dan kelamaran, cuman ikut diundang tanggal siang, cuman itu aja yang diundang, ya diundang, nah yang udah, abang sayang juga, yang cuman itu tuh yang udah. Pertanyaan ternyata ini, kakak saya, kalau dari keluarga dari air positively, kakin, nanya pun sudah emang, ya, emang ga ada disini yang bener kita aja ga ada yang bener kita ga ada yang bener kita ga ada yang bener kita lakukan laparan aja laparan saya ga membutuhkan tiba-tiba, ala-alaman, kalau nanti ramai ada apa nih, kita coba minggu kita ramai banget ada ondel-ondel ya kalau ini kan laparan ini sudah berarti seperti itu biasa kan kalau di kampung-kampung ada ondel-ondel aneh kan ada ondel-ondel, ada kame pada yang ramai ya ga tau aja dong video-nya, nah itu kan tuh dari keluarga tak disana, ada nengok aku lakukan pake video ini, jadi biasa aja harusnya aksur ya kan, aksur ya ya maksudnya, maksudnya namanya ada apa gitu tapi emang tuh komunikasi selama ini kerja selama di lapisan atau dimana? harus, harus ada gitu ya ada pampasan do cuman pampasan ini yang jarang terakhir luasanku kayak gua di padang lama ada lima, ada dua bulan ya ya ada lima, dua bulan ya ya ada lima, dua bulan ya ya rumah-lumah, rumah-lumah, rumah saya tuh depan-depan, nah persis depan-depan selangka sih lah, misalnya ya, ada dua, ada selangka udah nyampe lima langka dari rumah ya, lima langka dari rumah ini gak sampai lima langka bayangin paling dua langka nyampe lu kan ga ada yang namanya benar ya ya ga bantung ngomongin ya yang gua harus mencari aja namanya seorang kalau kita main, seorang harusnya disini sekarang, gua berdua dan kata-kata aja karo-kata aja kalau disini ya kan disitu ada pasmer saya juga pasmer saya juga maka semua bahwa kalo ini gak ada mamanya mongong kan aja awk 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 saya nggak kenal gua jalan-jalan itu besoknya langsung teleponnya nama temen almar bangsa bro, gimana nikahlah dia? kok tau? ternyata itu nikahnya sama temen-temen bodoh tetap berkumpul, pake SD untuk kita pake SD kita pake sekolah terus nangin aja ya sih, nggak dudak mohon maaf, tapi sempet ada kayak crash juga nggak sih sama keluarga keluarga apa mungkin ada crash masalah oh nggak ada masalah bisa inget tidak tegur-tegur masalah keluarga kita kan karena bunuh saya bisa dibilang ya hatinya baiklah ya soal-soal saya anak-anak saya jangan sampai berusaha ke orang jangan sampai berusaha ke orang cuma saya sendiri ya wajar lah kalo saya kan saya adik ya kan yang kemana-mana sini ya karena apa? anak-anak dateng kemari anak-anak dateng kemari nggak pernah lupa atau kirim alamatnya buat almar selalu saya depan kamera depan mana saya bekerja dan selalu saya gitu apapun almar itu dia selalu itu masih ada almar karena setiap hari siap ada seorang yang dikembang yang dikembang tapi tidak masalah kalau kita itu tidak masalah kalau kita itu karena kita itu ya kan masalah itu yang dikembang yang dikembang yang dikembang ini 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 tempat ini tempat ini tempat kalau memang anaknya mau di bawah tapi tidak boleh ya teman-teman nah ya akhirnya yaudah 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 menginginkan rumah almar rumah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton